Kembali lagi di Buletin Anyu semalam, pemirsa sejak resmi dibuka pada tanggal 15 Desember 2019. Tol layang Jakarta Cikampek 2 menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengendara yang mendatang melakukan perjalanan ke arah Bandung dan sekitarnya. Kontur jalan yang berkelombang rupanya tidak menyerutkan keinginan masyarakat untuk merasakan tol terpanjang di Indonesia tersebut. Sebagai tol baru yang terbentang dari Simpang Susun Cikunir hingga Karawang Barat, tol layang Jakarta Cikampek 2 nampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya para pengendara yang hendak melakukan perjalanan di libur Natal dan Tahun Baru 2020. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya volume kendaraan yang melintasi jalan layang tol Jakarta Cikampek 2 ini. Meski belum ada data resmi terkait berapa jumlah pasti kendaraan yang melintasi tol layang Jakarta Cikampek 2 ini, namun tadi kami sempat melakukan hitung-hitungan dengan menggunakan stopwatch. Dari hasil hitung-hitungan kami, kami mendapati hasil bahwa per menitnya ada sekitar 40 kendaraan yang melintasi tol layang Jakarta Cikampek 2 ini. Hal ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa meski median ataupun kontur jalan tol layang Jakarta Cikampek ini bergelombang, namun hal tersebut tidak menyurunkan keinginan para pengendara untuk merasakan sensasi berkendara di tol terpanjang di Indonesia tersebut. Dan terkait dengan median ataupun kontur jalan yang bergelombang dari data yang kami dapatkan disebabkan oleh banyaknya konstruksi yang sedang dibangun oleh pemerintah di dekat lokasi ataupun di titik tol layang Jakarta Cikampek 2 tersebut. Namun hal tersebut bisa dipastikan tidak akan menggaguh keamanan bagi para pengendara. Namun ada beberapa catatan yang tentunya harus diingat oleh masyarakat, tersebut bagi para pengendara, yakni terkait dengan kecepatan maksimal yang dibatasi hanya di 80 km per jam saja. Dan terkait dengan kesiapan mental atau kesiapan fisik masuk ke kami, di mana masyarakat tentunya harus menyiapkan kesiapan fisik dan juga ketersediaan bahan bakar, karena di tol layang Jakarta Cikampek yang terbentang sepanjang 36 km ini tidak ada tempat peristirahatan maupun pengisian bahan bakar, sehingga masyarakat dituntut untuk bisa menyiapkan segala hal sebelum masuk ke pintu tol Jalan Raya Jalan Cikampek, Jakarta Cikampek 2 ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Pangeran Negara, Farhani Purba, INews melaporkan.